Halo Sobat, Pintu Teter Satu telah dibuka. Apa kabar nih teman-teman semua? Kali ini, Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang gak jauh-jauh dari pembahasan tentang balas dendam dan penjara. Film yang akan Mimin bahas berjudul Vendetta. Bercerita tentang seorang detektif kepolisian yang harus kehilangan istrinya. Setelah seorang pria yang menjadi sandraannya membalaskan dendam. Dengan cara membunuh istri dari detektif polisi tersebut. Tak terima istrinya dibunuh begitu saja, detektif ini mencoba mencari cara untuk menghancurkan kehidupan sang pembunuh istrinya. Bagaimana perjalanan detektif kepolisian melawan pembunuh istrinya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sintiawali oleh dua orang detektif kepolisian bernama Mason dan Joel. Mereka berdua berusaha untuk menangkap duo penjahat yang sangat berbahaya, berbadan besar dan sangat kuat. Sementara Mason beserta Joel memiliki poster kecil yang sangat jauh dibandingkan duo penjahat yang bernama Abot. Tetapi, meskipun mereka memiliki tubuh yang jauh lebih kecil, berkat kerjasama yang ciamik dengan Apik, Mason dan Joel berhasil meringkus mereka berdua. Meskipun Mason dan Joel harus terluka cukup parah setelah mendapat tembakan. Selesai Abot berhasil diringkus, Mason dan Joel berbincang sejenak sembari mengejek Abot yang akhirnya tertangkap. Namun terdapat raut wajah balas dendam yang Abot perlihatkan pada Mason. Kemudian, Sin berpindah pada Mason yang saat itu baru saja pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut Mason dengan baik, tetapi dengan kabar yang buruk. Istrinya menjelaskan jika ia masih belum bisa dikaruniai seorang anak, alias ia masih tetap belum bisa hamil. Namun apa yang Mason jawab, ia tetap meminta istrinya untuk tetap berusaha serta bersabar. Sin melompat pada tiga bulan kemudian, dimana saat itu Mason sedang mengerjakan pekerjaannya di kantor. Saat Mason sedang berfokus, ia tiba-tiba didatangi oleh rekannya yang menjelaskan bahwa hakim memutuskan untuk membebaskan duo Abot. Setelah mereka dinyatakan tak bersalah atas setiap tuduhan yang polisi layangkan, mendengar hal itu Mason ketakutan. Ia dengan cepat menelpon istrinya. Namun Mason telat. Puanca milik istrinya justru diangkat oleh Victor Abot yang telah berada di dalam rumah Mason. Akhirnya Mason langsung menelpon Joel untuk meminta bantuan. Mereka dengan cepat pergi ke sana. Tetapi lagi-lagi Mason dan Joel telat karena Victor telah membunuh istri dari Mason setelah ia menusuk serta menghajarnya hingga tewas. Padahal sebelum Victor membunuhnya, istri dari Mason meminta ampun dengan alasan jika dirinya hamil. Melihat istrinya telah bersimbah darah, Mason buru-buru mengeluarkan pistol dan hampir saja akan membunuh Victor. Tetapi, para polisi berhasil menahan amarah dari Mason yang akhirnya ia hanya bisa membiarkan Victor kembali diadili. Sementara istrinya harus ia relakan pergi. Acara pemakaman berlangsung dengan cepat. Setelah kejadian itu, Joel menghampiri Mason dan mengatakan jika atasan mereka memberi Mason waktu istirahat kapanpun yang ia mau. Mason tak menjawab perkataan Joel. Ia hanya melamun di pinggir api unggun yang sedang membara sembari meminum bir. Setelah meminum cukup lama, Mason tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat. Jika ia akan pergi dari rumahnya untuk berburu. Kemudian, Sin memperlihatkan Mason yang telah menyiapkan berbagai senjata. Lalu, ia pergi menggunakan mobilnya ke sebuah perumahan. Di sana, Mason menelpon seseorang terlebih dahulu untuk meminta bantuan. Setelah temannya meyakinkan jika ia akan membantu Mason, akhirnya Mason beraksi. Ternyata Mason akan mengincar adik dari Victor Abbot, yaitu Griffin Abbot. Saat itu, Griffin sedang bersama rekan bisnisnya. Mereka sedang mendapat uang yang sangat besar dari hasil penjualan narkoba. Namun, semua itu buyar ketika Mason tiba-tiba datang dan langsung membunuh salah satu teman dari Griffin. Kemudian, ia bertanya pada Griffin, apakah kamu tahu alasanku kesini? Griffin menjawab, ya. Tetapi, jawaban itu dianggap salah oleh Mason. Dan lalu, ia langsung menembak kembali Griffin hingga tewas. Kejadian itu berlangsung dengan cepat. Hal dirasakan juga oleh para kepolisian. Dimana, Joel sebagai rekan Mason tak menyangka jika ia telah membunuh adik dari Victor. Tetapi, Mason hanya bisa pasrah. Ia mengangkat kedua tangannya dan telah rela untuk dijebloskan ke dalam penjara. Selang waktu beberapa hari, Mason telah resmi mendekat di sebuah penjara. Ia terlebih dahulu dicek medis dan segala macamnya. Lalu, ia diberi kamar resmi. Baru saja Mason dijebloskan ke dalam penjara. Seorang petinggi sipir yang bernama Sinder tiba-tiba memanggilnya. Di sana, Sinder rupanya telah tahu apa yang Mason lakukan dan betapa berbahayanya Mason. Ia juga tentu mengetahui perseteruan antara Mason dengan Victor. Sinder hanya memberi sedikit wejangan pada Mason untuk berhati-hati. Karena ingin menolongnya, maka Sinder akan mempekerjakan Mason di sebuah laundry penjara. Mason berterima kasih pada Sinder karena telah mau membantu serta melindunginya dari para ancaman berbahaya. Namun, apa yang Sinder katakan rupanya tak terbukti ketika Mason sedang menyantap makan siangnya. Victor bersama rekan-rekannya tiba-tiba datang dan langsung mengambil alih makanan milik Mason. Mason yang merupakan anak baru hanya bisa terdiam. Sembari kembali memakan sisa-sisa makanan bekas dari Victor. Lalu, sembari pergi, Victor mengatakan jika penjara ini adalah rumahnya. Dan jika Mason bermacam-macam, maka ia tak segan untuk menggorok lehernya. Setelah menyantap sarapan makanan yang baru saja ia santap beberapa suap, tiga orang yang diduga anak buah dari Victor tiba-tiba menyerang Mason tanpa ampun. Bahkan salah satu dari mereka membawa sebuah pisau untuk ditusukan kepada Mason. Beruntung, Mason masih bisa sedikit bertahan hidup. Namun, para pelaku yang telah menyerang Mason mendapat kelonggaran dan mereka tak ditahal meskipun sejenak. Setelah cukup lama mendekam di rumah sakit penjara, akhirnya Mason pulih. Ia pergi ke lapangan dan di sana ia bertemu dengan seorang petugas penjara yang ternyata mendukung aksi dari Mason. Petugas tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang menyerahkan Mason merupakan anak buah dari Victor. Victor telah berkuasa di penjara selama kurang lebih satu tahun. Semua tunduk padanya. Mulai dari Drexel, seorang yang bertugas menjadi bandar narkoba. Booker, seorang yang bertugas untuk menyuruh orang-orang memberi pesan yang ingin Victor berikan. Dan pada intinya, seluruh napi di penjara Stonewall, hampir semua tunduk pada Victor. Ia memperingati Mason agar tak macam-macam dengan Victor. Namun, Mason tak peduli dengan hal itu. Tak lama kemudian, alarm datang. Mereka masuk dan Mason mendapat sebuah tamu yaitu Garnier. Mereka pun berbincang termasuk Mason yang menceritakan bagaimana kekuasaan Victor di penjara. Setelah berbincang dengan Garnier, Mason tiba-tiba memiliki ide untuk melakukan balas dendam. Ia meruncingkan sebuah pulpen dengan cara mengikisnya. Lalu, ia pun pergi menghampiri anak buah dari Victor satu per satu. Dalam waktu singkat, Mason berhasil membunuh dua anak buah dari Victor. Dan semuanya membuat perhatian tertuju pada aksi-aksi yang telah semua orang tahu. Jika Masonlah pelaku dari semua ini. R.B. salah satu tangan kanan Victor meminta Victor untuk segera bergerak. Namun, dengan santainya, Victor meminta anak buahnya untuk tak lagi mengurusi urusan tersebut. Karena Mason kini telah menjadi urusan pribadinya. Akhirnya, Victor pergi ke rekan-rekan bisnisnya. Mengumumkan jika kini Mason telah menjadi musuh yang akan ia hadapi. Sebelum dirinya sendiri yang turun, Victor menurunkan seorang yang dianggap akan berhasil membunuh Mason. Namun tetap saja, anak buah Victor tetap tak bisa membunuh Mason. Bahkan hampir dibunuh oleh Mason sendiri. Beruntung, polisi menemukan Mason sedang mengangkat sebuah wastafel. Dan mereka pun langsung dipisahkan. Mason kembali dipanggil. Ia langsung diberi peringatan untuk tak melakukan ulah lagi. Karena sebagai seorang napil pemula, Mason telah terlalu banyak melakukan kerusuhan. Tetapi, meskipun Mason mendapat teguran dari cinder, ia tak mengurungkan niatnya untuk melakukan balas dendam. Karena merasa jika dirinya semakin terancam oleh para anak buah Victor, Mason mengambil beberapa besi di ruang laundry. Dan membentuknya menjadi sebuah senjata yang bisa ia gunakan. Setelah senjata siap, Mason menyuruh rekan satu selnya untuk menghampiri RB. Dan mengatakan jika Mason mencarinya di sel. Akhirnya RB yang tertantang langsung mendatangi selnya. Namun, baru saja ia masuk, Mason langsung menusuk lehernya hingga ia tak sadarkan diri dan tewas. Tiga orang anak buahnya terbunuh. Victor naik pitam. Ia menghampiri cinder untuk melakukan protes. Tetapi cinder justru membela dirinya sendiri. Ia mengatakan jika itu adalah hal yang wajar di dalam suatu penjara. Terlebih, Victor yang memiliki bisnisnya sendiri di luar penjara. Yang membuat ia tak bisa mendapat bagian persen dari bisnis ilegal tersebut. Namun, karena kebaikannya, cinder memberi Victor sedikit celah. Ia menyerahkan sebuah kertas yang berisi nama. Kertas tersebut berisikan nama Joel Garnier. Akhirnya, para polisi yang telah korup menelpon Garnier. Dan mengatakan jika hari ini, Mason baru saja tewas di penjara. Mendengar kabar tersebut, tentu Garnier langsung berputar arah menuju ke tempat di mana penjara Mason berada. Sesampainya di sana, Garnier langsung masuk ke dalam gedung. Namun, ia diarahkan menuju Victor bersama anak buahnya. Di sana, Victor memperlihatkan bagaimana ia telah menyiksa Mason begitu parah. Dan hal selanjutnya, Garnier lah yang akan disiksa. Mereka menghajar Garnier habis-habisan hingga tewas. Dan membuat para rekan-rekan dari Mason dan Garnier geram. Drexler dan Booker memberi tahu hal itu pada Victor. Jika ternyata perseteruan, mereka semakin memanas. Dan orang-orang telah tahu jika Victor kini mulai kehilangan kekuasaannya. Karena para polisi telah siap membantu Mason, setelah cukup lama menyembuhkan lukanya, Mason kembali merampungkan sebuah rencana. Ia memanggil petugas agar membuat dirinya berhadapan dengan Sinder. Permintaan Mason diterima. Ia langsung dibawa ke ruangan dan di sana terjadilah sebuah kesepakatan. Di mana Mason akan memberi sesuatu pada Sinder sebagai anggapan bisnis. Sementara Mason akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Dengan bantuan Sinder, tentu hal itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi Sinder. Kemudian Sinder berpindah pada petugas penjara. Yang membangunkan Booker. Ia menyuruhnya untuk pergi ke ruang tengah karena para sipir harus menemuinya. Karena percaya dengan perkataan sang penjaga penjara, Booker pergi begitu saja. Ia duduk di sebuah kursi. Dan setelah menunggu cukup lama, Mason tiba-tiba datang. Ia menyuntikkan sebuah cairan pada leher Booker yang membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Booker hanya bisa melihat bagaimana Mason menyayat urat nadi di kedua tangannya. Dan membiarkan Booker tewas dengan kondisi kehabisan darah. Tewasnya Booker kali ini membuat Victor kehabisan kesabaran. Ia kembali menghampiri Sinder dan mengancapnya untuk segera membunuh Mason. Jika tidak, maka ia akan membunuhnya. Namun karena Sinder memiliki kekuasaan di penjara, Victor tak bisa melakukan hal sesukanya. Ia pergi dari ruangannya dan saat jam makan siang, tiba-tiba Victor telah siap mengeluarkan sebuah pisau untuk menusuk Mason dari belakang. Saat Victor sedang berjalan, rupanya Mason telah menyadari ada sesuatu yang tak beres. Ia pun dengan sengaja menghajar seorang penjaga hingga akhirnya Mason ditangkap dan ia tak jadi ditusuk oleh Victor. Mason dibawa ke sebuah ruangan yang bernama Lubang. Di sana ia bertemu dengan seorang petugas penjara yang merupakan temannya. Karena petugas itu memiliki hasrat dendam pada Victor, sama seperti apa yang Mason alami. Namun Mason tak begitu saja menghasut petugas penjara itu untuk mendukungnya. Ia hanya memperingatinya jika suatu saat ia harus memilih pihak yang tepat. Lalu petugas penjara tersebut memberi sebatang cerutu dan pergi meninggalkan Mason. Setelah cukup lama berada di lubang, Sinder menghampiri Mason dengan maksud untuk meminta maaf. Karena harus membiarkannya di tempat tersebut cukup lama. Ia hanya ingin menjaga citranya sebagai pemimpin penjara saja. Namun Mason justru menjawab jika kini ia tak membutuhkan bantuannya lagi. Mendengar hal tersebut, Sinder tentu marah. Ia kembali berpihak pada Victor dan mulai merencanakan sesuatu. Kesokan harinya, Sinder kembali menghampiri Mason dan mengatakan jika ia telah menyiapkan data transfer untuk memindahkan Mason ke penjara lain. Rupanya berita itu bergerak dengan sangat cepat. Rekan satu sel Mason memberi sedikit informasi padanya. Jika Victor dan rekan-rekannya sedang mengadakan rapat untuk membuat Mason sedikit lebih cepat keluar dari penjara ini. Ia juga mengatakan jika Drexler berada di atap sendirian. Karena merasa itu adalah kesempatan emasnya, akhirnya Mason pergi ke atap. Ia langsung menghajar Drexler begitu saja. Hingga terjadilah sebuah pertengkaran. Baik Drexler maupun Mason saling melayangkan serangan yang membuat wajah mereka bebak belur. Namun, pertengkaran tetap dimenangkan oleh Mason ketika ia melemparkan Drexler dari atap ke lapangan penjara di bawah. Jasad Drexler menimpa seorang petugas penjara yang ikut tewas juga. Atas kejadian tersebut, para napi justru mulai memberontak. Terlebih, salah satu dari mereka berhasil mendapatkan senjata ketika petugas polisi tewas akibat tertimpa tubuh dari Drexler. Beberapa petugas penjara diserang bahkan ada yang tewas. Sementara beberapa yang lain langsung melakukan evakuasi untuk menahan napi yang berusaha untuk kabur dan kembali menertibkan mereka. Di tengah kerusuhan itu, Mason pergi ke lapang untuk menemui Victor. Akhirnya terjadilah perkelahian yang membuat Mason cukup kewalahan. Karena bagaimana tidak, Victor yang memiliki badan besar sangat mudah untuk mengempaskan Mason ke tanah. Mason cukup beruntung karena ia mendapat sedikit bantuan dari Cinder yang berusaha untuk membunuh mereka berdua. Akhirnya Mason berhasil melumpuhkan Victor setelah ia menyerang alat vital miliknya dan menyayat lehernya. Mason mengakhiri hidup Victor dengan tembakan tepat ke arah kepala Victor hingga ia tewas. Setelah kematian Victor, Mason berusaha untuk kabur. Ia tetap membawa senjatanya dan membunuh beberapa petugas polisi yang telah korup. Namun tentu saja, Mason tak semulus itu untuk kabur. Ia mengalami luka yang cukup parah setelah mendapat tembakan dari Cinder. Ia kembali beruntung ketika Cinder hampir saja membunuhnya. Anggota polisi yang memihak Mason tiba-tiba datang dan langsung menangkap Cinder. Atas tuduhan percobaan, pembunuhan, dan korupsi. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Mason yang mengatakan Sampai jumpa pada Cinder yang akhirnya ditahan. Tamat!